Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat siang atau selamat sore dan gimana pun anda berada bersama kembali dengan solimirasi elektronik solusi dan solusi elektronik anda sebelumnya terima kasih bagi anda yang sudah hadir dan yang sudah like comment dan subscribe saya dan pada kesempatan yang baik ini saya mau memberikan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan anda yang seringkali para visor pertanyaannya para konsumen mengenai televisi LED jadi televisi yang sama-sama sekarang di televisi LED bukan LCD lagi ya bukan plasma tapi LED yang warna televisi ini terbilang baru dan lebih ingat tapi memang untuk keluaran di pabrik atau di toko-toko yang keluar adalah TV LED ya jadi TV tabung sudah tidak diproduksi lagi kemudian pengen sekali yang bertanya ya para pengusaha mengenai televisi LED-nya seperti ini ya sangat sering terjadi untuk televisi LED nah seperti ini sering terjadi dipertanyakan ya maksudnya mudah-mudahan televisi anda tidak mengalami cara seperti ini ya tapi sangat sering dipertanyakan oleh para visor ya apakah masih bisa diberbaiki atau sepertinya kebetulan televisi ini untuk kali ini televisi polytron ya polytron tipe PLD 24 T85 11 ya 24 Nah apakah masih bisa diberbaiki untuk berserang seperti ini ya biasanya suaranya masih ada ya untuk kasus seperti yang harus mirip seperti ini jadi gimana untuk anda yang mengalami kasus seperti ini ya jadi sudah bisa dipastikan untuk kasus seperti ini ya itu yang rusak adalah bagian LCD panel LCD LCD yang mana untuk panel LCD nya misalkan seperti ini ini adalah untuk televisi bekas televisi LG 32 sepertinya tidak bisa diberbaiki untuk kasus seperti ini ya jadi tidak bisa diberbaiki ya untuk kasus seperti ini kecuali untuk ganti panel ya nah kenapa bisa terjadi seperti ini ya kembali lagi ke resiko dan resiko mempunyai kelemahan televisi IUD dibanding televisi tabung memang salah satu nya ya di panel nya ini ya ini memang tidak bisa diberbaiki seperti ini ya atau mungkin ada juga yang garis satu garis saja ya kalau untuk televisi LED ini 99% panel nya tidak bisa diberbaiki ya teman-teman kecuali kalau lahirnya blank sekalian ya apabila sekalian itu 90% masih bisa diberbaiki ya tapi kalau ada garis-garis ini dan perjalanan itu tidak bisa diberbaiki karena itu sudah pasti adalah panel nya yang besar jadi solusinya ya bisa dimanfaatkan kemudian mainboard nya ya atau mesin nya untuk kanibalan ya dan sebagainya ya seperti itu gambaran umumnya ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat malam selamat menikmati